Kita Universitas Lampung Dan ada beberapa hal yang kemudian hari ini kami tuntut Dan bersyukur kepada Senat Unila hari ini sudah menerima aspirasi kami Ada tiga tuntutan Yang pertama tentang memastikan setambat-lambatnya Dalam tiga hari untuk memverifikasi seluruh Tahapan pelaksanaan pemilihan Rektor Unila melalui panjak Manitia Kerja, kemudian yang kedua Menginformasikan yang dimaksud Pada poin pertama, kepada seluruh Invitas Akademika Unila, melalui Semua media yang dimiliki oleh Senat Unila Baik secara elektronik Maupun media cetak, melalui Selat pemberitahuan, yang ketiga Memastikan adanya dialog terbuka Calon rektor bersama Mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi Mengenai kondisi Unila saat ini Oleh gerakan Mahasiswa kawal pilrek Unila Dan apabila ketiga poin Di atas tidak diindahkan dalam waktu tiga hari Kedepan, maka ketua Senat Harus mengundurkan diri dari jabatannya Dan Alhamdulillah hari ini Ditandatangi oleh Jenderal Gerakan Mahasiswa Fajar Agung Mahesu dan juga Ketua Senat Universitas Lampung Jadi hari ini kami dari Seluruh ya, dari BM Universitas BM Fakultas DPM Universitas Fakultas Kemudian dari Unit Kejahatan Mahasiswa Dan juga Dari Kan Apa harapan kami Karena Pemilihan rektor ini adalah harapan Rektor baru adalah harapan baru Untuk Universitas kita Mencapai visi Top 10 University Darab Rektor yang terpilih Itu bukan melalui Politik transaksional Melalui Politik gagasan Dan kami hari ini berkomitmen Untuk mengawal Setiap tahapan Proses Terkait pemilihan rektor Kebijakan yang 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 umum Ya sempatnya Kalau kebijakan-kebijakan Yang teknis itu Ada pada Panitia Pemilihan Nah mungkin Ya Yang Adik-adik Mahasiswa ini Tidak intent Hanya melihat Dari luar saja Ya Sehingga Ada miskomunikasi Di situ Seharusnya ya Mereka Kalau mereka Artinya Inten Bisa dilacak Di web Bisa ditanyakan Kita kan terbuka saja Di senat ini Ada tempoh hari Mahasiswa pengen Minta tata tertib Tata cara pemilihan Saya berikan Tetapi jelas Gitu loh Siapa yang minta Pake surat resmi Kenapa Karena ini kan Kantor negara Bukan warung kopi Gitu loh Jadi gak bisa CNN-NUdel aja Mau minta ini Minta itu Gak bisa Kita punya Karena Pak Menteri aja Kalau kirim surat Dia tidak krektor Ke saya Kalau urusan pirekan Berarti kan Kita Institusi yang Jelas Institusi yang Resmi Komunikasi ini Kenampaknya Mungkin Tidak Sampai Atau memang Mahasiswanya Yang tidak 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 Respon Menuntut Supaya Informasi itu Disampaikan Ya no problem Bagi unilah Silahkan nanti Komunikasi Dengan panitia kerja Kan panitia Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa